Pemirsa penemuan Franciscus, salah satu korban selamat dari insiden hilangnya helikopter EC-130 di Danau Toba, memunculkan harapan bagi upaya pencarian. Bahkan sebelumnya, kursi pilot pun ditemukan di area yang sama, yakni di perairan Danau Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Sumatera Utara. Pencarian helikopter EC-130 yang hilang kontak sejak minggu siang terus mendapat kemajuan. Pada selasa siang, seorang penumpang ditemukan dalam kondisi selamat. Franciscus, salah satu dari lima penumpang ditemukan di pesisir Danau Toba, perairan Onanbaru, Desa Onanrunggu, Sumatera Utara. Franciscus, penumpang berusia 22 tahun asal Yogyakarta, ditemukan di atas tumbuhan air Encheng Gondok oleh regu dari Angkatan Laut yang tergabung dalam tim SAR. Franciscus mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Balige, guna memulihkan kesehatannya. Sebelumnya, tim SAR gabungan menemukan kursi milik pilot. Kursi itu ditemukan terapung di perairan Danau Toba, di sekitar Desa Pangaluan, Kecamatan Nainggolan, Samosir, Sumatera Utara. Temuan korban selamat dan kursi pilot ini membuat proses pencarian tim SAR gabungan difokuskan di perairan Danau Toba.